Bismillahirrahmanirrahim Umayyah, Abbasiyah, sampai Usmaniyah bukan khilafah Islam Di video kali ini kami akan mengungkapkan analisa berbeda dari seorang Sheikh Imran Hussein yang akan mengejutkan kalian Bahwa Kesultanan Bani Umayyah, Abbasiyah, sampai Usmaniyah bukan khilafah Islam Ditambah lagi bahwa penaklukan Konstantinopel 1453 itu bukan yang dinubuatkan Analisa akhir zaman ini tentu mengagetkan Karena selama ini kita sering mendengar ceramah analisa hadis yang kebanyakan seperti itu Pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diajarkan di madrasah pun seperti itu Dan pada akhirnya kita tidak bisa menjelaskan fenomena akhir zaman Dengan jelas sesuai dengan fakta geopolitik yang terjadi di zaman now ini Semoga kita tetap istiqomah mencari kebenaran ketika di dunia maya Amin Kita akan mulai dengan hadis yang sebenarnya seringkali dikutip oleh banyak ulama Tapi sayangnya kebanyakan gagal mengambil makna yang terkandung di dalamnya Padahal cukup hanya dengan hadis itu Kita sudah tahu bahwa suatu khilafah Islam Tidak bisa begitu saja diklaim oleh seseorang yang mengaku sebagai halifah Atau wakil Allah di muka bumi Tanpa ada klaim juga dari Allah dan Rasul Hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud itu Telah mengatakan bahwa umat akhir zaman Atau umatnya Muhammad SAW akan mengalami lima periode Yaitu Satu, periode kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun Kemudian Allah mengangkatnya Kedua, setelah itu datanglah periode khilafah alamin hads nubuwa Atau khilafah sesuai man hads kenabian Selama beberapa masa hingga Allah Ta'ala mengangkatnya Ketiga, kemudian datang periode mulkan adhan Atau penguasa-penguasa yang menggigit selama beberapa masa Keempat, selanjutnya datang periode mulkan jabariyan Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak Dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala Kelima, setelah itu akan terulang kembali Periode khilafah alamin hads nubuwa Kemudian Nabi Muhammad SAW biang Yuk kita bahas satu persatu Satu, zaman kenabian Zaman ini tentu sangat jelas Zaman yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW Tapi, di zaman now ini Ada aja orang bodoh yang jadi pengikut Nabi palsu Banyak yang sepakat bahwa zaman ini Berlangsung mulai Muhammad diangkat menjadi Nabi Sampai meninggalnya beliau Dari tahun 570 Masehi Sampai 632 Masehi 2. Zaman Khalifah Islam Pertama Ini adalah khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian Setiap Islam Sunni meyakini bahwa ini adalah masa Khulafur Rashidin Ada Khalifah Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali Dari tahun 632 sampai 662 Masehi Sedangkan Islam Siyah memang meninggikan Ali Tapi, tidak semua dari mereka sampai menuhankan Ali Mencelah sahabat dan Aisyah Siyah masih banyak juga mazhabnya Menurut Sheikh Imran Hussein Konflik Sunni Siyah sudah tidak relevan di zaman now Sementara Zionis terus bergerak maju Hingga ingin menghancurkan negara Islam Sunni dan Siyah 3. Zaman Raja-Raja Menggigit atau Penimdas Setelah masa Khulafur Rashidin Ada tiga pemerintahan yang mengklaim sebagai khilafah Islam Yaitu Khalifahan Umayyah Dari tahun 662 Masehi sampai 750 Masehi Abasyah Dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi Dan Usmania Dari tahun 1294 Masehi Sampai 1924 Masehi Silahkan baca aja sendiri Sejarah sepak terjang tiap dinasti itu Tapi yang pasti Tiap pergantian dinasti Selalu diawali dengan perebutan kekuasaan dengan kekerasan Misalnya Khalifah Umar yang diracuni oleh bibiknya sendiri Sedihlah pokoknya ketika kita membayangkan kematian tragis pemimpin yang lurus Sheikh Imran menegaskan bahwa kita telah kena cuci otak selama 500 tahun Tidak satupun ayat ataupun hadis yang menyuruh menyerang umat lain Jika mereka tidak menyerang kita duluan Padahal kita sudah tahu bahwa sejarah telah mencatat Bagaimana kekhalifahan Usmani itu dibentuk Dari penyerangan terhadap kekaisaran Bizantium Yang beragama Kristen Ortodoks Padahal mereka tidak menyerang umat Islam Islam adalah pembawa rahmat bagi seluruh umat manusia Jangankan menyerang agama lain Yang tidak menyerang kita Mencerca agama lain saja kita dilarang Bahkan Muhammad Al-Fatih telah melakukan tindakan memalukan Yang tidak pernah diajarkan Islam Yaitu mereka merubah fungsi katedral Hakiya Sofia menjadi masjid Beberapa hadis mengatakan bahwa pembebasan Konstantinopel itu Nanti akan dilakukan tanpa senjata Sedangkan beliau merebut Konstantinopel dengan penyerangan Itu fakta sejarah Jadi seperti apa pendaklukan Konstantinopel tanpa senjata itu Nanti akan kita bicarakan di periode akhir zaman yang kelima 4. Zaman Raja-Raja Pemaksa atau Diktator Camkan bahwa jatuhnya Ottoman adalah tanda dimulainya Klaim Yahudi menguasai Palestina dengan deklarasi Balfour Beberapa tahun setelah ambruknya kekaisaran Usman Yang dianggap khilafah Islam itu Lalu berdirilah kerajaan Saudi Nah yang dimaksud hadis zaman Raja-Raja Pemaksa tersebut Adalah kerajaan Arab Saudi yang menjadi barometer Islam di seluruh dunia sampai saat ini Rasanya tidaklah mungkin kita identifikasi sebagai Iran atau Mesir atau Indonesia Karena dalam hadis sahih lain disebutkan berakhirnya fase keempat itu adalah tanda munculnya Imam Mahdi dari Madinah Yang akan membentuk khilafah Islam terakhir Kerajaan Arab Saudi atau KSA Dibentuk atas kerjasama dengan Zionis Inggris Superpower waktu itu Untuk melepaskan diri dari kekhalifahan Usman Kami sudah membahasnya di video kami Mudah-mudahan Anda tidak kaget menonton Tidak bisa dibantah memang Kelakuan penguasa Saudi Maksudnya bukan seluruh rakyat Saudi ya Dikancah politik dunia sangat membingungkan kita Keterlibatannya dalam kekerasan-kekerasan yang dilakukan Bersama dengan sekutunya Amerika Serikat Dengan militernya NATO Terlalu banyak Mulai dari keterlibatan dalam penghancuran Libya Keterlibatan dalam penghancuran Syria Keterlibatan dalam peristiwa WTC Keterlibatan dalam pembentukan kelompok-kelompok radikal di timteng Seperti El Nusro dan ISIS Sampai dengan secara terang-terangan Membantai umat Islam di negara paling miskin di timteng zaman Kami juga telah merangkum 4 dosa KSA Yang paling parah terhadap umat Islam Tapi bukannya para penguasa Saudi itu bagus Mereka kan telah membuat fasilitas haji yang luar biasa Sampai memberi makan minum gratis Dan mengurus masjidil haram dengan baik Al-Quran surat At-Tawbah Telah menjawab pertanyaan tersebut Apakah orang-orang yang memberi minuman Orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus masjidil haram Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah Mereka tidak sama di sisi Allah Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zolim 5. Zaman Khilafah Islam Terakhir Tentang fase khilafah kelima ini Hadis sudah sangat jelas mengatakan dengan kalimat Setelah itu akan terulang kembali Periode khilafah ala minsad nubuwa Maknanya khilafah Islam itu Hanya akan terjadi dua kali Yaitu zaman Khulafah Rasidin Dan khilafah terakhir Setelah periode raja-raja pemaksa Coba dipahami ulang kalimat hadis itu Karena banyak hadis lain yang menyebut Imam Mahdi akan membentuk khalifah akhir zaman Menjelang kemunculan dajjal Maka dengan gampang kita menyimpulkan Bahwa kehalifahan Islam yang dimaksud hadis Di atas adalah khilafah yang akan dibentuk oleh Imam Mahdi Makmurnya Baitul Makdis Artinya Israel sudah lama berjaya Menjadi kekuatan yang tidak bisa dikalahkan Negara super power pengganti Amerika Serikat Dan menjadi tanda Bahwa yang pertama sekali dilakukan pasukan Imam Mahdi adalah Menaklukkan KSA Yang selalu menjadi kaki tangan Zionis Lalu tak lama terjadi perang nuklir Berdua negara super power atau Al-Malhamah Lalu ada pula peristiwa penaklukan Konstantinopel Tanpa senjata dan pertumpahan darah Tak hanya dengan kalimat Tauhid Ini hadisnya Pernah Pernahkah kalian mendengar satu kota Yang satu sisinya ada di daratan Sementara satu sisi lain ada di lautan Mereka menjawab Kami pernah mendengarnya Wahai Rasulullah Beliau berkata Tidak akan tiba hari kiamat Sehingga 70 ribu dari keturunan Nabi Eshak Menyerang kota tersebut Ketika mereka Maksudnya Bani Eshak mendatanginya Maka mereka turun Mereka tidak berperang dengan senjata Tidak pula melemparkan satu panah pun Mereka hanya mengucapkan La ilaha illallah Maka salah satu sisinya jatuh Ketangan kaum muslimin Saur Salah seorang perawi hadis pun berkata Aku tidak mengetahuinya Kecuali beliau berkata Yang ada di lautan Kemudian mereka mengucapkan Untuk kedua kalinya La ilaha illallah Akhirnya salah satu sisi lainnya Jatuh ke tangan kaum muslimin Lalu mereka mengucapkan Untuk ketiga kalinya La ilaha illallah Wallahu akbar Lalu diberikan ke lapangan Kepada mereka Mereka masuk ke dalamnya Dan mendapatkan Harta rampasan perang Ketika mereka sedang Membagi-bagikan Harta rampasan perang Tiba-tiba saja Datang orang yang bertiriak Meminta tolong Dia berkata Sesungguhnya Dajjal telah keluar Lalu mereka meninggalkan Segala sesuatu dan kembali Hadis riwayat muslim Hadis tadi semakin menguatkan Bahwa penaklukan yang akan terjadi Di Konstantinopel Atau Turki Hanya akan terjadi setelah Al-Malhamah menjelang Keluarnya Dajjal Sebelum ditutup Sebagai tambahan bahwa Setelah menganalisa hadis Tentang turunnya Nabi Isa Dan Nabi Isa membunuh Dajjal Akhirnya kami pun menyimpulkan juga Bahwa kilafah terakhir ini Akan diprakarsai oleh dua tokoh Imam Mahdi dan Nabi Isa Kami juga telah membahasnya Di video kami yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!